Halo guys, kesempatan kali ini gue akan review mengenai makanan dari Indomaret. Apa itu? Roti. Roti makan pagi ketuluan gue belum makan pagi. Dan ini adalah roti yang gue liat isi krim keju. Terus roti isi krim rasa coklat. Ada satu lagi guys. Roti isi krim mocha. Kenapa gue beli ini? Karena gue kangen banget sama krim mocha. Kalau kalian dulu pernah makan roti yang dalamnya krim mocha, harusnya rasanya seperti itu. Jadi ada krimnya, ada mocha-nya, rasanya manis. Yuk, kita akan unboxing. Sebelum makan, kita akan berdoa dulu. Amin. Kita makan guys, kita buka. Biasanya bukanya, gue dari tengah-tengah ini, kan ada geriginya di sobek. Tidak tahu kalau cara kalian itu bagaimana gitu guys. Nah ini dia rotinya. Jadi guys, gue belinya harganya ini adalah Rp. 3.000. Kalau beli dua, akan dapat satu. Makanya kenapa? Kita dapat tiga. Jadi tiga itu adalah Rp. 6.000. Murah. Yuk, kita buka. Kita potel dulu. Apakah benar dalamnya krim? Oh, benar guys. Dalamnya krim. Jadi kalau roti-roti zaman dulu, jadul, itu dalamnya krim. Dan ini ada di tengah-tengah. Biasanya kalau yang dulu sih melebar ya. Tapi kita akan coba dulu. Benar banget, ini rasa krimnya sama seperti waktu zaman dulu gue makan rotinya rasa krim. Ini di dalamnya. Oh. Jadi kalau dielah, krimnya ada di dalam. Dan ini adalah krim mocha. Krim dan rasa mocha guys. Roti-nya itu dalamnya lembut. Dan di sini, kelas-kelas sedikit. Kita lihat dulu es payetnya. Es payetnya masih lama. Sekarang tanggal 1 Mei. Hari Buru Nasional. Dan ini adalah tanggal 3 Mei es payetnya. Kita coba yang keju. Kita buka. Tepotel. Keju. Lihatnya kasihnya dalamnya. Keju-kejunya. Cabain. Ini enak mas. Jadi asin. Manis. Asin ini lebih dominan. Dan ini wangi. Wah. Keju enak ya. Kita belah. Ini kejunya. Dalamnya. Pertolongan pertama pada sarapan pagi. Pada pagi hari maksudnya. Tuh. Ini kayak keju-keju melted gitu guys. Oh. Keju cair. Kayak keju biasa cuma dicairin. Enak. Ini gue suka. Kita coba yang coklat. Kita coba yang coklat. Hotel. Dalamnya. Coklatnya. Tuh. Makan ya. Banyak juga dalamnya ternyata. Coklatnya lebih. Ada manisnya. Ada pahitnya dikit. Itu kayak. Nutella gitu. Ini rasa coklatnya gitu. Mirip. Enak guys. Gue inget. Bisa juga kayak coki-coki. Dalamnya. Siapa yang kalian yang makan roti tawar. Pake coki-coki. Salah satunya ada gue. Dari ketiga ini. Ini nanti untuk. Dicobain untuk warga juga. Dari ketiga ini. Gue lebih suka yang keju. Pertama. Yang kedua adalah. Moka. Yang ketiga adalah coklat. Rata-rata. Ini enak. Dan rotinya lembut. Gak keras. Karena expirednya juga masih. Ada yang 3 Mei. Ini yang keju 5 Mei. Ini yang 3 Mei. Kalau yang ini 2 Mei. Jadi ini harus gue habisin dulu yang rasa coklatnya. Jadi gue juga beli air mineral. Sama. Ya cool untuk di rumah. Oke guys. Terima kasih sudah nonton. Di channel kali ini. Kita unboxing. Adalah roti isi krim. Prime bread. Ada rasa keju. Coklat dan mocha. Jangan lupa untuk klik komen. Like dan subscribe. Karena kita akan unboxing. Makanan-makanan lainnya. Nggak harus makanan jalanan. Nggak harus makanan restoran. Tapi makanan-makanan. Mini market. Makanan-makanan. Di mana ya. Di dalam toko makanan-makanan kekinian. Kita akan unboxing semua. Makanan artis juga kita akan unboxing. Kita juga pernah ada air edisi. Itu unboxing. Sang Pisang. Dari Kaesang. Jadi kalian bisa lihat di. Channel-channel video-video awal-awal. Yang baru-baru. Kita mulai untuk unboxing. Karena channel ini berbeda dengan channel-channel lainnya. Channel lainnya itu membahas tentang. Kuliner legendaris. Dan kuliner jalanan. Kalau ini khusus untuk kuliner makanan kekinian. Terima kasih guys. Sampai ketemu kembali. Jangan lupa untuk selalu tersenyum.